Belanjurkan dari part sebelumnya dimana saat ini sosok dari Xiao Huo Huo melanjurkan petualangannya Dan beberapa bulan kemudian Xiao Chen mendapatkan kabar dari sistem Sistem mengatakan keturunan Anda Xiao Huo Huo mengalami keberuntungan Menerima bimbingan dari seorang master dan dengan demikian meningkatkan kultivasinya secara besar Ya saat ini Xiao Huo Huo berada di kultivasi Foundation Building 3 level Dan saat ini punya talent For Great Spiritual Root dan juga Special Destiny yang berupa Flame Emperor Destiny Dengan adanya kali ini Xiao Chen mulai bertanya-tanya siapakah orang yang telah membantunya melakukan semua itu Dan membuat Huo Huo mengalami kemajuan yang begitu pesat Kita kemudian diperlihatkan dengan Huo Huo yang kini berada dalam goa Di sana Huo Huo tengah berbincang dengan cincin ajaibnya Cincin itu mengatakan Nak selama kau terus memberiku energi spiritual tanpa gangguan Aku bisa membantumu menjadi lebih kuat selama ini Namun jika kau memilih menjadi muridku Aku pasti akan memberikan semua pengetahuanku kepada mu Siya Huo Huo saat ini benar-benar sangat memahami apa yang dimaksud oleh cincin itu Siya Huo Huo kemudian langsung menyembah masternya Dia mengatakan Master aku adalah muridmu yang selalu mengikuti perkataanmu Si cincin pun mengatakan Baiklah murid yang taat Aku akan selalu bersamamu Dengan begini bisa dikatakan jika cincin inilah yang telah membuat Huo Huo jauh lebih kuat dari sebelumnya Waktu pun kini kian berlalu dan 5 tahun telah berlalu Semuanya kini telah meningkat termasuk sosoknya Xiao Chen Kemudian 5 tahun lagi juga berlalu yang itu artinya 10 tahun telah berlalu Dan kini di sekte Qinglan kita pun diperliharkan dengan master sekte Qinglan yaitu Li Qin San Tengah melakukan sebuah upaya penerobosan Disana dia mulai menantang guntur yang ada Dengan adanya hal yang semacam itu orang-orang pun kini mulai ketakutan dengan apa yang mereka lihat Tempat itu terasa sangat mencekam sekali dan mereka sadar jika ini adalah kesengsaraan surgawi Master sekte mereka akan menerobos ke tahap golden core Semuanya pun kini bergegas mundur begitu saja karena terlalu bahaya jika sangat dekat Tak lama setelah itu si master sekte mulai melakukan sebuah penerobosan Dia pun kini dengan resmi menantang surga yang ada Dia mengatakan dalam hatinya semua energi spiritual langit dan bumi mengalir dengan cepat ke dalam tubuhku Auraku terus meningkat Dan pada akhirnya master sekte pun kini berhasil melewati kesengsaraan Dia kini berada di tempat latihan Disana para bawahannya mengatakan Selamat master sekte karena telah menembus tahap golden core Semoga perjalanan bela diri master menjadi makmur Disana juga terdapat Nalan Yun yang kemudian langsung mengatakan Selamat master karena telah melewati kesengsaraan guntur dengan lancar dan mencapai tahap golden core Disana si master kemudian mengatakan kepada si Nalan Yun Yun Er ku dengar beberapa tahun yang lalu kau pergi ke keluarga Xiao untuk memutuskan pertunangan Yah Yun Er pun mengakui akan hal itu Nalan Yun kemudian mengatakan Yah master aku telah membuat perjanjian 10 tahun dengan manusia fana bernama Xiao Huo Huo Orang biasa seperti itu berbeda dunia dengan kita Dan aku akan memastikan dia menyadari akan kekalahannya Master sekte pun kini bangga dengan temperamen yang dimiliki oleh Nalan Yun itu Sementara di gunung belakang keluarga Xiao Kita pun dipeliharkan dengan sosoknya Xiao Chen Xiao Chen kini mendapatkan notifikasi dari sistem selamat kepada Hos Karena mempunyai seribu keturunan Dengan adanya seribu keturunan itu Si Hos berhasil mendapatkan hadiah bibit pohon ginseng buah Dan setelah itu Xiao Chen pun bergegas memanggil sosok si bocah ginseng yang kini juga telah tumbuh dewasa Pertemuan pun kini mulai terjadi Di sana dalam hatinya Xiao Chen mengatakan Benih spirit ginseng ini adalah maluk spiritual yang dipelihara secara alami Bakat bawahnya sangat menakutkan Yah atribut dari spirit ginseng speed kini mulai ditunjukkan Dia kini berada di sebuah kultivasi level foundation building 5 level Dan juga punya sebuah martial arts teknik yang berupa heavenly blast 9 revolution sword control teknik Dan juga ini talent yang berupa si great spirit Dengan begini si Xiao Chen sadar jika si bocah ginseng punya kemajuan yang sangat pesat Di sana Xiao Chen juga mengatakan ini adalah bibit pohon buah ginseng tanamlah di halaman Si bocah ginseng pun bergegas melakukan hal itu Setelah itu Xiao Chen pun melihat atribut keluarga Xiao Dia pun kini sadar jika keluarga Xiao berkembang pesat Dia pun sangat puas akan hal itu Beberapa saat kemudian Xiao Chen pun mendapatkan notifikasi dari sistem Sistem mengatakan saat ini terdeteksi bahwa perjanjian 10 tahun dengan Xiao Huo Huo telah jatuh tempo Memicu pilihan silahkan melakukan pilihan Opsi pertama adalah luncurkan serangan yang kuat untuk membantu Xiao Huo Huo meraih kemenangan Hadiahnya antara lain bintang 4 harta karun Kemudian ada supernatural ability Dan ada 9 revolution fiery fish Untuk opsi yang kedua adalah percayakan semuanya kepada Huo Huo dan jangan ikut campur Maka hadiah yang akan didapatkan adalah supernatural ability sword domain Mengetahui hal ini membuat si Xiao Chen kini membuka atribut dari si Xiao Huo Huo Ya saat ini Huo Huo berada di foundation building tahap ke 6 Dan punya special destiny emperor of flames destiny Dengan mengetahui hal ini Xiao Chen sadar Huo Huo telah membuat kemajuan yang signifikan Dan dengan kondisi ini Xiao Chen pun memilih opsi yang kedua Dia pun kini menerima hadiah supernatural ability sword coming Singkanya pertemuan pun terjadi antara Xiao Huo Huo dan juga si Nalan Yun Disana mereka akan bertempur di tempat latihan King Lan Sekte Xiao Huo Huo kemudian mengatakan Keluarga Xiao, aku, Huo Huo datang untuk memenuhi perjanjian 10 tahun Selama 10 tahun, aku telah tumbuh menjadi pria yang kuat dan jujur Mengetahui hal ini, semua orang yang berada di Sekte King Lan Kini cukup kecewa melihat sosoknya si Xiao Huo Huo Disana Nalan Yun juga bersuara Xiao Huo Huo, bakat yang biasa Seharusnya tidak membayangkan hal-hal yang tidak nyata Kehormatan Sekte King Lan tidak boleh ternodai Hari ini kau akan mati Sebuah serangan Sky Cleaving Sword Technic pun mulai dikeluarkan oleh si Nalan Yun Dan dengan kondisi ini, Xiao Huo Huo mencoba untuk menahan dengan pedangnya Dan dengan adanya upaya penahanan dilakukan oleh Huo Huo Membuat Nalan Yun sadar jika Huo Huo telah berada di Foundation Building Tahap ke-6 Dia kemudian mengatakan dalam hatinya Orang yang dulu dianggap sia-sia telah mencapai tingkat kultifasi yang sama denganku Setelah itu, Huo Huo kembali bersuara Kali ini aku akan segera menumbangkanmu Serangan Dragon Suaring Sword pun kini mulai dikeluarkan oleh sosoknya Huo Huo Dan dengan adanya serangan yang seperti itu Nalan Yun kini ketakutan Namun, dia sebagai ketua sekte junior sekte King Lan Dia tidak boleh kehilangan rasa malunya ke tempat ini Dia pun bergegas menghadapi itu dengan sebuah teknik Sky Cleaving Sword Technic lagi Peraduan kekuatan kini terjadi di sana Namun, serangan yang dikeluarkan oleh si Nalan Yun Berhasil dengan mudah dipatahkan oleh si Huo Huo Sehingga Nalan Yun kini terluka cukup parah Dengan mengetahui hal ini Xiao Huo Huo kini berhasil menang dalam perjanjian 10 tahun Dengan kondisi ini Sosok dari Nalan Yun kini benar-benar mohon agar tidak dibunuh di tempat ini Dan untungnya Huo Huo mengabulkan hal itu Dia kini pergi meninggalkan si Nalan Yun begitu saja Di dalam hatinya Nalan Yun pun mengatakan Semua pengalaman yang dialami oleh si Yao Huo Huo Selama bertahun-tahun jauh lebih sulit ketimbang diriku ini Dan tanpa diduga air mataku juga jatuh Aku tak yakin apa itu karena penyesalan atau rasa malu yang ku alami Ketika sosoknya si Huo Huo bergegas meninggalkan tempat itu Sekumpulan orang dari sekte King Lan jelas tidak terima Dia mengatakan Anak muda kau menghina aku Ketua sekte junior dari sekte King Lan dikalahkan dan kau pergi begitu saja Jika kau pergi hari ini dengan selamat maka reputasi sekte King Lan kita akan hancur Kau tidak boleh pergi kemanapun Mengetahui hal ini membuat Huo Huo mengatakan Apakah kalian mencoba mengajamku Awalnya aku tak ingin membunuh tapi seorang memaksaku melakukan itu sekarang Di dalam hatinya Huo Huo kini mengatakan Di antara mereka tetua dengan kultivasi tertinggi berada di puncak tahap ke sembilan foundation building Dan tetua terendah berada di tahap ke enam foundation building Aku baru saja melalui pertempuran sengit dan energi spiritualku habis Sekarang aku harus menghadapi sepuluh lawan secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan Dan di tengah keadaan yang seperti ini Tadi juga cincin sakti itu merasuki tubuhnya Huo Huo Sehingga kultivasi Huo Huo melonjak begitu saja Saat ini Huo Huo mencapai tahap inti Golden Core Dengan mengetahui hal yang semacam itu Semuanya kini mulai ketakutan Mereka mengatakan Anak ini sangat tidak biasa Kultivasi tiba-tiba melonjak Bahkan melebihi kita semua Di saat yang terjadi Huo Huo mencoba langsung menyerang Kepada orang-orang yang mencoba membunuhnya Serangan yang gana seperti itu Mengakibarkan kematian demi kematian terjadi di arena itu Dengan seluruh apa yang terjadi itu Si Siya Huo Huo mengatakan dalam hatinya Aku dengan paksa melepaskan 2 Dragon 9 serangan lagi Rasanya sangat capek sekali Di dantianku Semua energi spiritual telah mengering sepenuhnya Para tua baru saja dikirim terbang olehku Ini adalah kesempatan untuk melarikan diri dari sekte Kinglan Di saat dia akan segera pergi Dia juga merasakan tekanan mengerikan dari tahap Golden Core Yang langsung mengunci dirinya Dan ketika dia tengah menderita kesakitan yang seperti itu Tak diduga sosok Master Sekte Kinglan Kini datang untuk menyapanya Si Master mengatakan Reputasi Kinglan tidak boleh ternodai Perlutup dan minta maaf Dan aku akan mengampuni nyawamu itu Di saat yang terjadi Si Huo Huo jelas tidak ingin melakukan hal itu Huo Huo bahkan mengatakan Cobalah untuk menghentikanku meninggalkan gunung ini Mendengar hal itu Master Sekte kini semakin kesal Dan dia segera mengeluarkan sebuah tekniknya Ke arah si Huo Huo Telapak tangannya begitu besar Kini akan segera mengenai tubuh dari Huo Huo Dan ketika itu terjadi Chin Chin pun kini mengatakan kepada Huo Huo Berikan aku tubuhmu Kau harus selamat dari tempat ini Aku hanya perlu meminjam tubuhmu sebentar Huo Huo pun bergegas melakukan hal itu Dan kini Ledakan besar pun terjadi di arena pertempuran Semuanya pun kini seakan-akan telah lenyap dan binasa Namun secara tak diduga Master Sekte pun sadar Jika Huo Huo telah menghilang dari sana Master Sekte pun kemudian mengatakan Huo Huo sebenarnya punya teknik rahasia Meskipun aku merasakannya Saat Huo Huo menghilang kesadaran ilahiku tak dapat mengunci lokasinya Dia kini menyuruh para bawahannya Atur agar tetua kedua memimpin kelompok dan pergi ke keluarga Xiao di Gunung Kingian Musnahkan keluarga Xiao itu Semuanya pun mengerti dengan perkataan dari master mereka Sementara itu di sisi lain kita pun diperlihatkan Dengan si Huo Huo yang kini mencoba memulihkan energi tubuhnya Dia kini berada di sebuah goa Waktu pun kiam berlalu dan beberapa hari kemudian Kita pun diperlihatkan dengan gunung belakang keluarga Xiao Yang saat ini sudah ada si Xiao Chen Xiao Chen kini akan segera mencapai Naschen Soul Stage Dia pun bergegas melakukan penerobosan Di sana terlihat aura yang begitu menakutkan Yang dirasakan oleh semua orang yang hadir di tempat itu Mereka mulai menjauh pergi Mereka mengatakan tak seorang pun dari keluarga Xiao yang boleh mendekati gunung belakang saat ini Karena si master kita Yaitu si Xiao Chen mencoba untuk menantang petir surgawi Tak lama kemudian penantangan pun kini berhasil ditaklukkan oleh Xiao Chen Xiao Chen kini dengan lantangnya berhasil Untuk menerobos ke sebuah tahap baru Yaitu tahap yang dikenal sebagai Soul Stage Dengan mengetahui hal ini Anak-anak buah dari si Xiao Chen kini mulai menyapa leluhur mereka Dia mengatakan Master selamat karena kau telah berhasil melakukan yang terbaik Dan memasuki Naschen Soul Stage Dan semoga jalan bela diri anda berhasil Dan kesengsaraan guntur tidak bisa lagi mengguncangmu Xiao Chen pun kini melangkah dengan penuh percaya diri Saat kemudian Xiao Chen pun kini mulai memeriksa atributnya Di sana dia pun saat ini telah mendapatkan berbagai teknik baru Yang berupa Hong Meng Purple of Scripter Dan juga Supernatural Abilities Sword Control Technique First Rank Superior Sunset Sword Dan juga berbagai teknik lainnya Dia pun mengatakan dalam hatinya Dulu aku hanyalah manusia biasa Mengkhawatirkan kelahiran Penuaan penyakit dan kematian Namun kini Aku punya umur seribu tahun Dalam masalah itu sistem memberitahukan sesuatu kepada si Xiao Chen Mendeteksi murid-murid sekte Qinglan Memasuki wilayah keluarga Xiao Silahkan dipilih sebuah opsi yang ada Opsi pertama adalah berani bertindak dan langsung menyerang untuk membunuh Maka hadiahnya adalah Fifth Rank Superior Tracer Kemudian opsi kedua adalah menyatakan Bahwa Xiao Chen membutuhkan lebih banyak waktu Untuk berkembang dan tidak ingin ikut campur Maka hadiahnya adalah Fourth Rank Middle Grade Tracer Dengan mengetahui hal ini jelas Xiao Chen akan memilih opsi yang pertama Dan akan menantang pasukan musuhnya itu Xiao Chen mengatakan Jika keluarga Xiao sudah tak ada lagi nanti Dan hanya aku yang tersisa Itu tidak ada gunanya Xiao Chen kini mulai memeriksa atribut dari para musuh yang ada Dia sadar jika total 10 orang Yang terkuat di antara mereka Adalah tetua kedua Yang mana saat ini berada di tahap ke-8 Foundation Building Meski demikian Xiao Chen sadar Jika sekelompok ini adalah kentang goreng kecil Dia akan segera membinasakan semuanya Apakah yang akan terjadi selanjutnya Part ke-3 pun berakhir sampai di sini Part unicorn Part one Partwatch Part two Part Walter